Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajum'ain Amma ba'du, Dewan Hakim yang arjan bisa disana Hadirin dalam penghudi syurga Anda tak dapat dipungkiri, kenyataan tak dapat terpantahkan Realitas objektif telah membuktikan bahwa kisah sukses orang-orang besar Tak lepas dari bakti mereka kepada kedua orang tuanya Serta dukungan dan doa orang tua yang tak pernah ada hafisnya Khalid bin Wali, Abu Hurairah, Ibn Javi, serta tokoh-tokoh dan para muslim Sukses abad ini tidak lepas dari the great power of parents Kekuatan yang besar dari orang tua Namun sayang saat ini tidak sedikit orang yang menjadi pemberang bagi kedua orang tuanya Sehingga dabaan orang tua kepada anaknya Sebagai seorang ratul kuluk Sebuah hati yang berhenti Dan saya lanjut secara Hilanglah yang tak berbukas Semua itu disebabkan karena adat tidak mau menghormati Tak peduli dan berbeti bahkan mengabaikan tugasnya Sebagai seorang adat Fakta 27 Maret 2021 Kita digajarkan dengan berita viral di sosial media Yang di seorang anak yang tiga buka Diaya-ibu kandungnya sendiri Dan terlalu tidak diberi uang Hanya untuk membeli sebuah handphone Lantas apa yang harus kita lakukan Untuk menghindari kejadian serupa Sebagai jawabannya Kami akan menyampaikan sebuah syarat Al-Quran Yang berjudul Membeliakan kedua orang tua Kunci sukses jundia akhirat Dengan landasan firman Allah Dalam Al-Quran Surah Al-Isra Ayat 23 Al-Quran 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 mengasih lagi maha penyayang dan Tuhan telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah berbuat baik kepada Ibu Bapak jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaan maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentang keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia hadirin yang kami muliakan Uttar Abdulah bin Muhammad al-Sheikh dalam tafsirnya Ibu Nukatir jilid lima alaman 296 menukilkan asbahun nuzul ayat tadi Allah subhanahu wa ta'ala memberintahkan kepada mereka supaya menyembah Allah sempata memberintahkan kita untuk berbuat baik-baik kepada Ibu Bapak dan melarang kita untuk mengeluarkan kata-kata yang buruk kepada keduanya jadi kiar pula hadirin mengeluarkan kata-kata buruk saja sudah dilarang apalagi bertindak kasar terhadap orang tua Allah subhanahu wa ta'ala memberintahkan kita supaya berbuat baik berbuat baik-baik kepada orang tua suatu misal menerima pertemanan ayah ibu di sosial media rutin memberi kabar selalu bersikap ramah senantiasa berbuat apapun yang menyenangkan hati ayah ibu senantiasa meminta doa dan selalu mendoakan ayah ibu sebuah senantiasa mengingatkan kami selamat malam selamat tinggal selamat Hai ummi wa adash angin Ustadz wa mu'alimin Hari ini hingga dipulang-pulang pertemanan ayah ibu di Facebook dan Instagram Bersikap cemberut, jarang mendoakan ayah ibu malatan harumah dan jangan membantah kejuanya Sebagai berdoman hidup kita selanjutnya Mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran Surah Mutman Ayat 14 Ustadz wa wawasayla al-insana biwalidayin Hamaat huumuhu wa nana'ala wa niwuhu wa fi sholum Terima kasih telah menonton Dan kami perintahkan kepada manusia Agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lembah yang bertambah tangga Dan menyampingnya dalam usia dua tahun Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuanya Hanya kepada aku kembali Maha benar Allah yang maha aku Hadirin rahimahulullah Amat Mustafa al-Baradi Dalam tafsirnya di 21 Dalaman 154 Menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kepada manusia Supaya berbakti Taat kepada ibu bapak Dan memenuhi hak-hak kejuanya Di dalam tafsir ini Allah juga menyebutkan Bahwa jatuh seseorang ibu yang sesungguhnya Di dalam beliau tergandung Kesulitan yang luar biasa Hadirin kata wawasa Bermakna berwasiat Berpesan kepada seseorang Nah seseorang itu siapa? Manusia Kita semua Selanjutnya disusun dengan berita Biwa Berbuat baik kepada ibu bapak kita Terlebih kepada ibu kita Yang telah mengandung selama sembilan bulan Menyusui selama dua tahun Kesulitan dan kelahan Saat diri dan silam Untuk kita Dari data Dukcap yang 30 Juni 2021 Sama jumlah penduduk Indonesia 272,23 juta jiwa Coba bayangkan Jika 85% dari 272,23 juta jiwa Pemudah-pemudah Indonesia Pirul Malitai Maka keberkahan ilmu Makan didikmati Setiap saat Tadirin kembakuran Kecayaan hidup Akan terwujud Oleh karena itu Ketika perintah untuk berbakti Kepada ayah ibu Telah didikasikan dengan Yang dilanda si mahabatullah Ikas beraih ritanya Allah tidak akan menyanyiakan amalannya Dibudahkan urusnya Dibudahkan urusannya Dikabulkan doanya Ketika akan mendatangkan kesusaraan Dibudahkan berbakti putih